Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada Selamat pagi selamat berjumpa kembali tentunya bersama mimin di channel youtube leslar channel Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Namun bagi para sahabat leslar yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya Supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari leslar channel Baiklah para sahabat leslar tonton dan simak videonya sampai habis ya Dimana disini mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar Yang mana salah satunya yaitu kabar dari MNCTV, Ayu Ting Ting, Leslar dan juga artis-artis lainnya Seperti apa kabar dan informasi selengkapnya Tonton dan simak videonya sampai habis dan no Rizky biar tidak salah paham Oke baiklah para sahabat mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ada unggahan dari Edder Sofi Rawit BP6 mengunggah postingannya bersama Lesti Kejora Dengan mengatakan sehat selalu dan sukses selalu kakakku Lesti Kejora Katanya nih Masya Allah ya terima kasih atas doanya tentunya Dan kita lihat nih para sahabat ada unggahan dari akun Instagramnya Indosiar Mengunggah sebuah postingan soal Abang Al-Fatih dan juga Oma Siwi Ahmad Kita lihat captionnya Yang bikin salfok nih selama Ida 2023 kemarin Abang L bareng Ibu Harasiwi Ahmad Lucu banget sih Bang Masya Allah nih Abang jadi primadona di acara Indosiar kemarin ya Ada banyak komentar mengatakan Masya Allah anak artis yang paling emas sayangi Love Sekebon Abang Fatih Masya Allah Abang paling gemes nih artis cilik yang pinter katanya ya Sehat-sehat selalu untuk Abang Fatih Kita lihat unggahan dari akun Instagramnya Langit Musik Soal lagu Lesti yang masuk dalam top 50 dangdut di Langit Musik ya Lagu Insan biasa Lesti Kejora memimpin di posisi pertama Kita lihat captionnya Luar biasa Bunda Lesti Kejora dan para Lesti Low Force Masih bertahan sebagai jawara top 50 dangdut bulan Agustus ini Dengan single Insan biasa Yeay selamat Masya Allah Selamat untuk Unala Lesti lagu Insan biasa berada di posisi pertama nih Memimpin lagu-lagu dangdut lainnya nih para sahabat di Langit Musik tentunya ya Ada banyak komentar di unggahan Langit Musik ini yang mengatakan Alhamdulillah Insan biasa top 1 di chart Langit Musik Ami Award Ada juga komentar lain mengatakan Masya Allah selamat Unala Lesti Baru beberapa bulan Insan biasa viewersnya di Youtube pun Dah hampir 30 juta viewers Keren Unala Lesti Kejora sukses selalu ya Kabar berikutnya kita lihat dong kan dari official MNCTV nih Yang mengatakan kilau keajaiban MNCTV yang ke 32 tahun Yang ditunggu dan yang dinanti-nanti akhirnya datang Malam puncak kilau raya MNCTV 32 berjuta Kemeriahan dan extraordinary performance dari para bintang Ayu Ting Ting, Indul Dara Tista, Happy Asmara, Lesti Kejora, Rizky Bilar Farel Prayoga, Isdahlia dan masih banyak lagi Makin meriah bersama 2 super band Sleng dan juga Baginda Serta Big Magician dari Master Limbat ya Nanti kan kilau raya MNCTV 32 tahun nih Yang akan live dari studio RCTI ya sahabat Sabtu 21 Oktober pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ya sahabat Ada banyak penampilan nih dari artis-artis papan atas Salah satunya Lesti Kejora Rizky Bilar dan juga Abang Alfati Ada banyak komentar nih Enggak nih nih yang mengatakan wow ada Leslar Semoga Abang L juga tampil katanya nih ya Masya Allah Leslar family paket lengkap Insya Allah nonton dan siap begadang nih ya Amin ya Rabbul Alamin ya Sehat-sehat untuk kalian nih Para Leslar lovers ya agar bisa melihat dan menanti penampilan Leslar di acara tersebut Kabar berikutnya kita lihat ada unggahan dari treble lead Soal Lesti Kejora nih yang rilis single terbaru Bukan Cinta Biasa Di unggahannya tersebut mengatakan Hadirkan nuansa baru Pernah dipopulerkan oleh Siti Nurhaliza Kali ini Lesti Kejora berhasil memberikan sentuhan musik yang lebih grande dan cengkok dangdutnya pada lagu Bukan Cinta Biasa Lagu ini wajib masuk playlist kamu Lagu Bukan Cinta Biasa Yang di remix oleh Bunda Lesti Kejora versi dangdut ya sahabat Masya Allah luar biasa Ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan Enggak terhitung entah udah berapa kali nih muternya Masya Allah sukses terus untuk Leslar ya Dan kita lihat nih ada unggahan dari akun berita online soal lagu Lesti Kejora bukan Cinta Biasa Kita lihat di unggahan berita online tersebut ya Mengatakan Improvisasi bikin merinding 8 potret Lesti di lagu terbaru bukan Cinta Biasa Bebannya karena ini dinyanyikan dengan versiku Jadi kayak deg-degan apakah bisa diterima oleh seluruh pecinta musik Lagu ini kan udah top banget siapapun tahu lagunya Semua orang tahu Siti Nurhaliza Semoga aja kalian suka tutur Lesti Bersama 3D Entertainment sebagai label rekaman dan stream entertainment sebagai artis manajemen tempat Lesti bernahung Lagu berjudul Bukan Cinta Biasa ini dirilis pada tanggal 27 September 2023 Melalui seluruh digital streaming platform ya Sejak kembali aktifnya Lesti di dunia tarik suara Para penggemarnya mulai memiliki energi yang baru pula Apalagi Lesti tak bosan-bosan terus untuk memberikan karya terbarunya Setelah single sebelumnya karya suami tercinta Kali ini Lesti hadir dengan lagu yang pernah dipopulerkan penyanyi kenamaan asal Malaysia yaitu Siti Nurhaliza Semakin lengkap disusul dengan perilisan musik video Bukan Cinta Biasa di hari yang sama pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Di Youtube channel 3D Entertainment Dalam sesi rekaman ada sedikit sentuhan karakter Lesti yang akan membuat pendengarnya merinding Kalian harus dengerin pas bagian yang overtoon dan beberapa improvisasi yang dibikin dangdut Semoga kalian berkenan dan lagu ini bisa menjadi maha karya Jelas penyanyi yang dikenal sejak umur 14 tahun tersebut Kill Lovers jangan lupa dengarkan lagu terbarunya Lesti Kejora Bukan Cinta Biasa ya Ada banyak komentar di unggahan tersebut mengatakan enak didengar suara dede keren Sukses terus untuk dede bersama jagoannya selalu nemenin bundanya Yaitu Abang Al-Fatih yang bikin gemes lalu katanya ya diputer berulang kali Malah kecanduan dengerin BCB versi Kejora luar biasa Dan kita lihat di perasaan ada unggahan dari akun Instagramnya Langit Musik Soal lagu Lesti Kejora ya Bukan Cinta Biasa New Release di unggahan Langit Musik tersebut mengatakan Setelah mendapatkan 1 juta penonton Lesti Kejora sukses membawakan lagu yang dipopulerkan penyanyi kenamaan asal Malaysia Seti Nur Haliza Bukan Cinta Biasa Lesti tampil cantik di 2 musim yang berbeda Yaitu Solju dan Padang Ilalang di musim panas Kamu suka Lesti di musim yang mana nih? Dengarkan hanya di aplikasi Langit Musik ya Untuk mendengarkan lagu Bukan Cinta Biasa dari Lesti Kejora nih Para Sabatu sudah ada di playlistnya Langit Musik ya Lagu Bukan Cinta Biasa versi Lesti Ada banyak komentar mengatakan Masya Allah suka semuanya Min Masya Allah suka semua lagu-lagunya yang dibawakan oleh Bunda Lesti Kejora ya Semoga selalu sukses terus untuk unangnya Abang Al-Fati Berikutnya kita lihat unggahan dari L2W Yeay 27 viewers on Youtube Lagu instan biasa Lesti Kejora Sudah mencapai 27 juta kali ditonton nih para sabat Masya Allah congratulations sekali lagi untuk unangnya Abang Al-Fati ya Ada banyak komentar di unggahan ini mengatakan Masya Allah Ini insan biasa viewersnya Alhamdulillah banyak puluhan juta di spot TV juga banyak viewersnya Luar biasa keren Ada juga komentar lain mengatakan Alhamdulillah tetap semangat kawan Ayo start gerjapin lagi bukan cinta biasa ya Masya Allah Alhamdulillah ya berkabar roka untuk unangnya Abang Fatih Kabar berikutnya kita lihat nih ada unggahan yang mengatakan sampai sini Pahamkan kenapa fansnya setia mendukung dia dalam keadaan apapun Ini terkait unggahan ya Dua postingan ya Lesti Kejora Yang mendapatkan piala ya dengan cara yang etitudenya luar biasa nih ya Saat Arafi dan juga Ali Tahir memberikan piala tersebut Bunda Lesti Kejora dengan etitudenya yang baik nih ya Mengambil piala dengan duduk ya ataupun jongkok nih para sahabat Masya Allah Ada banyak komentar mengatakan Masya Allah atau Barakallah gak perlu diragukan lagi Proud of you Lesti Kejora Good etitud alhamdulillah Dan dimana kita lihat nih ada unggahan dari akun Instagramnya Mama Kejora Yang mengunggah sebuah postingan soal Bunda Lesti Kejora Yang menyabat 4 piala sekaligus dalam ajang Indonesia Andang Dut Award 2023 Tadi malam di Indosiar Kita lihat caption Mama Kejora mengatakan Masya Allah atau Barakallah Alhamdulillah selamat anakku dedek Sehat terus ya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin Ada banyak komentar salah satunya mengatakan Masya Allah atau Barakallah semua pencapaian ini Tak lupa dari doa Mama dan Bapak Sehat-sehat ya Mama Bapak sekeluarga amin ya rabbal alamin Dan kita lihat di para sahabat ada unggahan dari L2W yang mengatakan Congratulation penampilan Lesti Kejora X Sridevi Trending 1 di Youtube Indosiar Pertahankan streamingnya ya guys Wah 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 kembali Lesti Kejora trending nih Saat duetnya bersama Sridevi menyanyikan lagu Matahariku Wow Masya Allah ya emang cocok nih dijuluki si ratu trending Ada juga komentar lain mengatakan si ratu trending sekarang di tiktok juga lagi rame Gara-gara Lesti dibawain lagu seri banyak yang suka katanya nih ya Sabar berikutnya kita lihat unggahan dari jagodangdut.com Soal Lesti Kejora yang bersyukur nyanyikan lagu Siti Nurhaliza sampai trending di Youtube Kita lihat caption di unggahan berita online tersebut Lesti Kejora adalah penyanyi dangdut tanah air dengan segudang prestasi Baru-baru ini ia menunjukkan taringnya di dunia musik dengan menyabat sejumlah penghargaan dalam ajang Indonesian Dangdut Award 2023 Sebelum perhelatan tersebut digelar Lesti juga telah berhasil membawakan lagu dari Siti Nurhaliza Dan berhasil masuk trending musik di Youtube Alhamdulillah itu bentuk syukur kecintaan aku pada karya Siti Nurhaliza Aku ngefans banget suka banget sama karya beliau Terang Lesti Kejora Nasya Allah Sukses selalu tentunya nih untuk unanya Abang Fatih ya sahabat Kita lihat juga nih di unggahan konser kita mengatakan bersiap-siap Untuk dihamparkan oleh musik yang memukau dan suara-suara memukau Ildivo live in G-Expo Teater Kemayoran Jakarta tanggal 11 November 2023 Ada spesial performance by Lesti Kejora ya sahabat di G-Expo Teater Kemayoran Jakarta Jadi jangan sampai ketinggalan yang daerah Jakarta nih yang belum beli tiketnya Beli sekarang juga kalian bisa beli di tiket.com ya Dan di konserkita.co.id tentunya Untuk melihat spesial performance by Lesti Kejora di konsernya Ildivo Dan kita lihat nih unggahan dari Lesti Kejora nih Para sahabat yang mengunggah postingannya kemenangannya di acara Indonesian Download Award 2023 Di Indosier kemarin ya sahabat Dimana dalam unggahan Bunda Lesti Kejora ini memberikan ucapan rasa syukur dan juga terima kasihnya Kita lihat caption Bunda Lesti Masya Allah, Terima kasih banyak kepada Allah SWT Keluarga besar, orang tuaku, suami, dan anakku Serta Lesti Lovers dan Lestler Lovers kalian keren Kalian luar biasa Terima kasih sudah selalu mendukung sampai saat ini Terima kasih untuk Indonesian Download Award Terima kasih untuk Indosier Terima kasih untuk Stream Management, Trinity, Optima Production, Trident, dan Lestler Entertainment Serta terima kasih juga untuk Kak Adibal yang selalu mempercayakan karya-karya terbaiknya dinyanyikan sama aku Kata Lesti Kejora di unggahannya Disini Lesti Kejora pun menambahkan Dan terima kasih banyak juga untuk papanya abang Rizky Bilar Yang selalu mensupport karir dan karya aku Khususnya untuk lagu Insan Biasa ini Beliau sangat berperan besar dan mendukung penuh Supaya aku bisa menyanyikan lagu ini Sampai mengkonsepkan video klipnya Dan mewujudkan keinginan aku Supaya model video klipnya ini Idola aku, Kak Azof Rangga Dan Masya Allah, video klip ini adalah produksi kedua lagu aku Yang digarap langsung oleh papanya abang Terima kasih Kakak Mudah-mudahan kedepan Insya Allah bisa terus berkarya dan selalu dicintai Disayangi serta didukung terus oleh seluruh pecinta dan pendengar musik Terkhusus musik dangdut Katanya nih amin ya Ada P.F.Ferry Fernandez nih yang gercep mengatakan Terbaik gak ada lawan Betul banget ya Sang diva dangdut kejora nih ya Ada juga T.O.C yang mengatakan Selamat dedek sayang T.V.Trikalina juga mengatakan Alhamdulillah selamat dedek sayang Atleisi kejora Komentar lain juga mengatakan Selamat sekali lagi Bunda sayang Sehat selalu dan semangat terus Untuk mengeluarkan karya-karya luar biasa Tentunya kita menunggu karya-karya terbaik dari sang kejora Dan yang kita lihat di para sahabat unggahan Dari D.A.E.B. Yang mengatakan Masya Allah tidak ada yang tidak mungkin Terima kasih banyak Bunda Laisi kejora nih ya Masya Allah E.B. pun nih Mengidolakan Bunda Laisi kejora ya Menjadi inspirasi dalam berkarirnya E.B. Dan kita lihat nih Ada unggahan dari Ibu Harsiwi Ahmad Yang mengunggah postingannya nih Salah satunya nih Bersama Bunda Laisi kejora ya sahabat Yang dalam unggahan Ibu Siwi ini Mengatakan setelah ini Kita bikin apa lagi ya D.Lesti kejora ya Kata Ibu Harsiwi Ahmad Di unggahan Bunda Laisi kejora Wah kira-kira bakal ada proyek apa nih Ibu Siwi dan juga Bunda Lesti Ada komentar mengatakan Bismillah album konser lagu baru Yang super wow katanya nih ya Ada juga komentar lain yang mengatakan Bismillah ada program baru Seperti talk show gitu Hostnya Bunda Laisi Bismillah aja dulu ya Semoga dikabulkan sama Oma Siwi Ahmad Kabar berikutnya Kita lihat unggahan instastory Dari Papa Rizky Bilar Yang mengucapkan terima kasih Kepada size design Ini sahabat ya Ini Membelikan baju Untuk karyawan Leslar Entertainment Para sahabat Masya Allah tuh Banyak banget ya Bajunya Untuk para karyawan Dari tim Leslar Entertainment ya Ini contohnya Yang dipakai oleh Bunda Lesti kejora Diunggah oleh Papa Rizky Bilar Ya sahabat Wah keren banget ya Warnanya juga mewah banget nih ya Pokoknya Terbaik nih ya Sukses selalu Untuk Leslar Entertainment Ada banyak komentar Mengatakan LA semakin meroket Keren Makin sukses Untuk LA Masya Allah Terbaik pokoknya ya Kabar berikutnya Kita lihat nih Ada unggahan Sisa kemarin dibuang Sayang ya sahabat Bunda Lesti kejora Saat Meeting Bersama Pengusaha Tekstil Di Bekasi Kemarin nih Para sahabat Masya Allah Fabusnya Una Lesti Enggak kaleng-kaleng ya Ada banyak komentar Diunggahan ini Mengatakan Masya Allah Atau pada Kola Una Selalu bisa Membawa diri Kemana aja Masuk Sehat-sehat Bahagia Sukses Berkat jodoh Tiljana Bersama Papa B Komentar lain Juga mengatakan Masya Allah Una Lesti Wanita berkelas Sukses Terus cantik Amin Ya Robal Alamin Ya Dan dimana Kita lihat Ada unggahan Mengatakan Abang Diasu Papa Antennya Anak Soleh Kemarin Abang Fatih Nggak ikut Sama Una Tapi Abang Di rumah Diasu Sama Papa Bersama Om Tengku Syafiq Dan Kita lihat Ada unggahan Yang mengatakan Ngakak Oi Rara Si gemes Dan Si kocak Ini terkait Unggahan Dari Tiktok Rara Sahabat Solehat Dan Solehot Katanya Joget Tiktok Ala Una Dan Joget Tiktok Ala Rara Yang Masya Allah Bikin Ngakak Ada Komentar Mengatakan Kakak Adik Ketemu Main Bareng Katanya Una Udah Punya Anak Tapi Kayak Gadis Lagi Gemes Dan Dimana Kita Lihat Pada Sahabat Unggahan Tadi Malam Ramai Di Rumah Dan Una Lesti Kejora Di Story Bunda Lesti Lagi Makan Kepiti Modus Sahabat Bersama Asila Dan Papa Rizky Bilar Sahabat Mantap Masya Allah Vitamin Luber Tadi Malam Ramai Di Rumah Leslar Dan Kita Lihat Ada Unggahan Amal Fatih Saat Dibonceng Oleh Si Kakak Sahabat Abang Pegangannya Udah Kayak Orang Gede Aja Masya Allah Pinter Banget Si Abang Dibonceng Sama Si Kakak Ada Banyak Komentar Mengatakan Masya Allah Abang Pinter Pegangan Komentar Lain Juga Mengatakan Masya Allah Abang Nyaman Naik Motor Bye Bye Dulu Bikin Gemes Lihatnya Dan Kita Lihat Pada Sahabat Lanjut Malam Abang Fatih Masih Belum Bobok Masih Main Aja Si Abang Masya Allah Ya Bang Masih Main Aja Abang Pinter Pinter Dan Kita Lihatnya Pada Sahabat Ungan Story Dari Papa Rizky Bilar Yang Katanya Yang Lagi Ngasuh Bocil Katanya Cantiknya Una Lazy Kejora Kasih Keripan Manja Untuk Papanya Abang L Berikutnya Di Story Rizky Bilar Mengatakan Seru Banget Ada Yang Nonton Juga Nggak Ad Gen V Ini Dalam Dialog Film Gen V Ini Pas Banget Saat Percakapannya Di Film Gen V Tersebut Mengatakan Aku Akan Fitnah Seseorang Begitu Keras Sampai Hidupnya Sengsara Tuh Ya Sepertinya Papa Rizky Bilar Sambil Nyindir Kuyang Para Sahabat Seperti Komentar Yang Diunggol Oleh Sandal Putih Bilar Mengatakan Dialog Buat Orang Orang Yang Suka Fitnah Ngomong Tanpa Bukti Kalau Ditantangin Mana Buktinya Cuman Bisa Diem Dan Kita Lihat Dalam Kolom Komentar Banyak Yang Mengatakan Itu Kuyang Lagi Main Film Biar Terkenal Di Story Sama Bang B Katanya Nia Komentar Lain Juga Mengatakan Definisi Membalas Tanpa Menyentuh Alias Main Cantik Iya Betul Banget Ya Sahabat Komentar Lain Juga Mengatakan Yang Fitnah Hidupnya Selalu Gelisah Min Percayalah Yang Maha Tahu Tak Pernah Keliru Betul Banget Ya Dan Kita Lihat Ada Kabar Dari MNC TV Soal Top Kolaborasi Super Family Alah MNC TV Kita Lihat Caption Top Kolaborasi Super Family Wow Akan Penuh Kejutan Spesial Dari Kolaborasi Super Family Kira-kira Penampilan Siapa Yang Kalian Tunggu Nantikan Kejutan Spesial Di Kelawar Raya MNC TV 32 Sabtu 21 Oktober Pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat Live Di Studio RCTI Kolaborasi Ada Leslar Dan BBL Ada Ayu Ting Ting Bilkis Irvan Hakim Aisyah Is Dahlia Devano Inul Dan Juga Ivan Derdi Kilawar Raya MNC TV Yang 32 Tahun Tentunya Oke Backlah Para sahabat Leslar Tentunya Itu saja Dulu Kabar Update Yang bisa Mimin Sampaikan Di pagi Hari Ini Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Akhir Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentunya 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 selamat menikmati selamat menikmati